Penguangunan infrastruktur anu bakal dianggitkan ke pemerintah pusat, salah sehijina di Jawa Barat. Pernah itu, wawangkon Jawa Barat masih jadi salah sehiji tujuan investasi menggurang pemodal asing di nas sektor industri. Kudi bebenah nas sektor infrastruktur, pemerintah mengharap para investor bisa lewih ke irut pikir investasi di Jawa Barat. Penguangunan infrastruktur anu dilakonan ke pemerintahan Jokowi-Dodo di Irong bisa nemuhkan ekonomi di Jawa Barat. Sejumlahing penguangunan infrastruktur anu mimiti dipaju di namangsa Kabinet Kerja diantarana penguangunan Bandara Sukabumi, Palabuhan Patim Bansubang, Double Track Kareta Sukabumi, Jalan Tol Buat Cimi, Turta Bandara Kertajati. Minangka salah sehiji wawangkon anu nangge ibu kota Jawa Barat boga posisi strategis anu gede patalina, lain ukurkana nyayagaken bahan baku turta pagawe, tapi oge patali jengkastayagaan fasilitas pangladen publik, utamana transportasi katut pamukiman. Lian tikitu Jawa Barat mampu nampung investasi di nas sektor industri pokolahan jeng jasa anu gespamohalan di Mekargen di Jakarta. Jawa Barat, kasuh Provinsi Anupang Riana dipakai tempat proyek strategis nasional infrastruktur. Harapanana Jawa Barat jadi anung amangpaatkan infrastruktur panggedena. Eta manfaat ina mampirang proyek teh kapangeruhan respon investor, kana perluasan usaha turta pamekaran bisnis satutas infrastruktur na disayagaken. Sakumaha anu gespadan mikanya ho, konektivitas jadi misi utama kabinet kerja dina panggungan infrastruktur. Di wabeganku infrastruktur anu HD, arus distribusi barang jeng jasa oge bakal lewih lancar. Lian tikitu mobilitas manusa oge bakal lewih ganjang. Sokomo, dina jaman milenial, ngadong sok masyarakat nyorang tindakan anu cepet, cermatur tak terarah. Program yang telah dilaksanakan selama ini Pak Jokowi, di mana pembangunan infrastruktur adalah merupakan salah satu ikon program yang luar biasa. Dan untuk itu kiranya kita bisa merasakan. Dulu nggak kebayang antara Jakarta sampai Surabaya ya. Sepanjang kurang lebih hampir seribu kilometer. Sekarang sudah bisa kita berjalan sampai Surabaya dengan memakai mobil. Ya itu luar biasa. Dan juga infrastruktur-infrastruktur lainnya juga tentang pembangunan bandara-bandara di antaranya di Jawa Barat juga Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati juga. Ini juga sudah dibangun dengan luasan sekitar 5.000 hektare ya. Dan itu tentunya merupakan program Jawa Barat ke depan bagaimana membangun bandara internasional ini supaya bisa lebih cepat. Nah itu saya juga berharap itu bisa lebih cepat. Untuk pembangunan khusus di Jawa Barat, kiranya dengan Pak Gubernur Pak Emil ini, ya tentunya kita harus mengejar bagaimana infrastruktur Jawa Barat itu bisa mengimbangi keperluan atau kepentingan peningkatan perekonomian dengan memfasilisasi pembangunan infrastruktur. Salah satu tahun itu misalnya Bogor, Bogor Sukabumi misalnya, Pucimi. Nah ini juga ya selama mungkin kepemimpinan Pak Emil juga bisa diselesaikan dan juga ada pembangunan dari Garut Tasik sampai Ciamis juga akan dibangun tol. Nah itu ini luar biasa dan saya pikir bahwa mudah-mudahan di periode 5 tahun ke depan ini dengan Pak Jokowi mimpin kembali yang kedua kali tentunya pembangunan infrastruktur Jawa Barat ini akan terus berkembang dan bisa melayani masyarakat ya intinya untuk bisa meningkatkan perekonomian ini. Tim Liputan, Bandung TV